Secara selanjutnya, kesan dan pesan dari perwakilan. Sedikitnya 228 tenaga penyuluh perikanan bantu atau PPB tahun 2016 berkumpul di Makassar untuk menjalani bimbingan teknis. Ratusan tenaga penyuluh ini berasal dari 5 provinsi di Sulawesi, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Ratusan tenaga penyuluh yang baru direkrut ini akan terjun ke masyarakat untuk mendukung program pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan pemberdayaan masyarakat berupa pencegahan penggunaan bahan pengawet pada kelompok usaha perikanan, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan. Penyuluhan perikanan bantu ini sangat penting oleh karena ini mulai setaat awal untuk mendampingi program-program kelautan dan perikanan Republik Indonesia ke depan. Dan kami tadi sudah sampaikan kepada para penyuluh bantu bahwa kita tidak lagi jalan, tidak lagi lari kecil, tetapi lari sekencang-kencangnya untuk menangkap visi dan misi Bapak Presiden Republik Indonesia dengan laut adalah masa depan bangsa. Nah, visi dan misi yang diterjemahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Menangkap penyuluh perikanan bantu ini juga telah mendandatangani fakta integritas sebelum melaksanakan tugas di daerah masing-masing. Mereka akan bertugas di bawah dinas kelautan masing-masing provinsi dan pengawasan badan pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dari Makassar, Sabta Praset, UMNC Media melaporkan.